Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsana Sebelumnya terima kasih Pak Guru Alhamdulillah Mungkin namunnya Barokah ya Pak Qabil Yang saya ingin Tadi kan Bapak bilang Selama kita belum mengenal diri Siapa diri sebenarnya Ya mungkin ya Amal yang kita itu sia-sia Amal yang salah Sebelum kita mengenal Anggap saya ini 40 tahun Nah sebelum-sebelumnya itu Yang tokoh Islam Salat, puasa, menggaji Berarti kan tidak ada yang diterima Sekarang Kemudian kita juga sudah terangin Dengan cara bertobat Baik itu tubuh, sir Ruh dan hati Nah Sebagai syariatnya itu Apakah yang perlu tahu itu kita wajib Mengkodonya Misalkan sholat Selama kita masih hidup Daripada kita Yang sunnah Baik itu yang kodo Kalau misalkan Bisa dikodo Atau 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 Udah dengan Tobat masuh hai tadi Udah cukup Dengan menghilangkan penakuan diri Dengan tobat jikir Itu yang pertama Yang kedua Selamat tobat jikir Yang 24 jam Berikan juta Nah bagaimana Kalau kita lagi Kerja Misalkan Yang butuh Pikiran yang Apa namanya kan Antara fokus itu Apakah kita bisa Niat di awal Saya kerja Tapi bukan saya mengerjakan Soalnya kalau Kadang ingat gitu Udah kesana Udah ilang lagi Sakit sedaran Itu udah Udah ber Ini Apa Pekerjaan itu Sudah susah Nah itu yang Saya tanyakan Seperti apa yang Kekelanjutan Zikir Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu Ini yang mesti kita Pahami Bahwa setiap ibadah Yang kita lakukan itu Kata Ustadz Mesti ada Ruhnya Mesti ada Nyawanya Mesti ada Jiwanya Ruh Nyawa Dan jiwanya Ibadah yang kita lakukan itu Adalah Ma'rifat kita Kepada Allah Pengenalan diri kita Kepada Allah Kalau tidak ada Ruhnya Tidak ada jiwanya Tidak ada Nyawanya Maka ibadah kita itu Menjadi ibadah yang mati Maka inilah yang dikatakan Oleh Nabi Ya Dua orang dari umatku Sama-sama Mengerjakan ibadah sholat Cara berdirinya sama Ruhnya sama Itidalnya sama Sujudnya sama Duduknya sama Namun kualitas mereka berdua Bagaikan langit dengan bumi Sebab Ada sholatnya yang hidup Ada sholatnya yang mati Ada sholatnya itu Pakai Ruh Ada sholatnya yang tak pakai Ruh Itulah yang Membuat ibadah kita Menjadi ibadah yang hampa Dan sia-sia Namun Karena ini suatu proses kita Untuk mencari dan menemui Allah Disinilah letak Rahman dan rahimnya Allah itu Kenapa? Sifat rahman dan rahimnya Allah itu Jika dibandingkan dengan dosa Dan kesalahan kita Yang pernah kita lakukan Sekiranya dosa kita Kelalaian kita Hilapnya kita itu Sebesar Bukit dan gunung Seluas langit dan bumi Sebanyak buhi di lautan Jika dibandingkan dengan rahmat Dan kasih sayangnya Allah Maka rahmat dan kasih sayang Allah itu Lebih luas lagi Lebih besar lagi Dibandingkan Luasnya langit dan bumi ini Lebih banyak lagi Rahmat dan anugerah Allah itu Dibandingkan banyaknya buhi di lautan Itu maknanya Siapa di dalam hatinya Betul-betul ingin mencari dan menemui Allah Selama ini Bagaimanapun ibadahnya belum sampai Kepada puncak ma'rifat yang sebenarnya Tetap Allah terima juga amal kita Yang penting ada keikhlasan kita di situ Makanya Allah katakan Tidak aku perintahkan hambaku beribadah Kepada aku Melainkan ibadah yang betul-betul murni Ikhlas kepada aku Disitulah letakkan si sayang Tuhan Walaupun puncak ma'rifat kita Belum sesempurna Belum sepaham Yang kita pelajari Hari ini Tahun ini Mudah-mudahan Kita selalu berbaik sangka Dengan Allah Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah terima ibadah kita itu Dengan keikhlasan kita Sesuai makam kita pada saat itu Namun kita tidak boleh Jalan Di tempat Maksudnya Ibadah kita Pengamalan kita Ilmu kita Pemahaman kita Tentang ibadah Dan tentang Allah itu Tak boleh jalan di tempat Mesti sampai kepada ma'rifat Maka Amal syariat Selama ini Yang kita lakukan Mestinya Amal syariat itu Mampu menghantarkan kita Kepada Amal torikat Amal torikat Yang kita lakukan selama ini Mesti mampu Menghantarkan kita Kepada amal hakikat Amal hakikat Yang kita lakukan selama ini Mesti mampu Menghantarkan kita Kepada amal ma'rifat Amal ma'rifat Itulah yang Mesti Menghantarkan kita Sampai kepada Amal yang Daimun Berkekalan Dengan Allah itu Jadi ini Wajib kita tuntut Dan wajib kita pelajari Jadi ilmu syariat itu Hanya bisa menghantarkan Kepada torikat Ilmu torikat Hanya bisa menghantarkan Kepada hakikat Ilmu hakikat Hanya bisa menghantarkan Kepada ma'rifat Ilmu ma'rifat Yang menghantarkan kita Untuk bisa kita Likok Daimun Berkekalan dengan Allah itu Apakah ibadah kita Selama ini Mesti dikodok Tidak Secara ilmu syariat Ibadah yang telah kita Lakukan itu Sudah terpenuhi syarat Dan rukunnya Tak perlu dikodok-kodok Namun ketika kita Sudah memahami ilmu ini Mudah-mudahan Disitu pula Allah Memberikan pemutihan Kepada kita Diterima Allah juga Makanya Kalau kita sudah Paham ilmu ma'rifat ini Sudah dihantarkan Ilmu ma'rifat ini Lalu kita tolak Mentah-mentah Kita tolak Mentah-mentah Ilmu ma'rifat Sudah sama Kita menolak Akan kehadiran Allah Yang wujud dan nyata Pada diri kita Ketika itulah Amal kita itu Menjadi amal Yang sia-sia itu Karena diri kita itu Sudah menjadi Najis Bahtin Makanya Allah katakan Sesungguhnya orang Yang tidak mengenal Allah Tidak mengesahkan Allah Tidak mengesahkan Zatnya Sifatnya Asma dan Af'alnya Sebenarnya dirinya itu Adalah Najis Najis itu Disebabkan Karena dia tidak Mengenalkan Tuhannya Ya Dia menyandingkan Dirinya dengan Diri Tuhan Situ letak Najisnya Makanya Tertolak Andai kata Dia mati Di dalam Dia Menyandingkan Dirinya dengan Allah Maka matinya Itu mati Kapir Ya Itu yang Allah katakan Barang siapa Yang rimbang Dan ragu Dia Dengan Kehadiran Allah Bimbang Dan ragu Dia tentang Kehujudan Allah Yang sudah Nyata Pada Dirinya Lalu Ditolaknya Ilmu Tahuid Itu Ditolaknya Ilmu Ma'rifat Itu Dengan Keakuan Dirinya Andai kata Dia mati Di saat Dia menolak Kehadiran Dan Kehujudan Allah Pada Dirinya Matinya Mati Kapir Kalau Dia mati Kapir Maka Seluruh Amal Yang Dia Lakukan Selama Selama Ini Menjadi Amal Yang Hampa Batal Dan Siak Siak Disebabkan Karena Dia telah Menyandingkan Dirinya Dengan Ditolak Ditanya Najis Batin Maka Najis Batin Itu Tidak Pernah Bisa Dibersihkan Dengan Tujuh Lautan Atau Tujuh Samutah Itu Baru Bisa Bersih Apabila Kita Mau Membunuh Keakuan Diri Kita Kita Mau Membunuh Wujud Dan Sifat Diri Kita Di hadapan Allah Ini Allah Minta Sebenarnya Apa Kata Allah Siapa Yang Ingin Bersih Dirinya Faktulu An Pusakum Zalikum Khairullakum Indabariikum Fatawalikum Bunuhlah Dirimu Itulah Yang Lebih Baik Bagi Dirimu Dalam Pandangan Aku Dan Itulah Bentuk Tawbat Yang Kuterima Untuk Dirimu Bunuh Diri Itu Maksudnya Bunuh Keakuan Diri Kita Bunuh Sifat Sombong Sifat Aden Aden Sifat Aku Aku Sifat Kita Menolak Kehadiran Allah Pada Diri Itu Bunuh Padahal Diri Kita Itu Dah Tahu Kita Kita Selalu Baca Itu Tak ada Daya Upayaku Ya Allah Melainkan Hanya Daya Upayamu Ya Allah Tak ada Kekuatanku Ya Allah Melainkan Hanya Kekuatanku Tapi Berasa Juga Kita Berbuat Di Situ Itu Berogorogor Tuhan Namun Itu Berogorogor Dijangkakan Langgalan Tuhan Kok Bangi Jadi Dengan Allah Itu Bapak Ibu Jangan Ingin Tawar Menawar Dan Jangan Pula Ingin Ngatur Tuhan Atau Mengakal Tuhan Ya Mereka Ingin Menipu Allah Dan Ingin Menipu Orang Orang Yang Kasab Padahal Mereka Tidak Sadar Bahwa Allah Telah Menipu Mereka Diri Mereka Sendiri Tapi Mereka Tidak Tahu Tuhan Jadi Tak Perlu Kita Mengkodonya Mudah Mudahan Amal Yang Kita Lakukan Yang Telah Bermakrifat Yang Telah Mengenal Allah InsyaAllah Disitulah Allah Jadikan Kita Ini Menjadi Wali Dan Kekasih Inilah Orang Yang Disebut Namanya Orang Yang Tajrid Orang Yang Ditarik Tuhan Untuk Sampai Kepada Dirinya Ini Yang Pertama Dan Yang Kedua Masalah Zikir Zikir Kita Itu Jangan Hanya Dipadakan Pada Zikir Syariat Saja Jangan Hanya Dicukupkan Pada Zikir Torekat Saja Jangan Hanya Disampaikan Pada Zikir Hakikat Saja Tapi Kembalikan Semua Zikir Itu Kembalikan Zikir Zikir Sari'at Zikir Tarikat Dan Hakikat Itu Kepada Zikir Ma'rifat Kembalikan Zikir La'ilaha Ilallah Allah 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 Itu Kepada Zikir Yang kosong Karena Terhimpun Semuanya Kepada Yang kosong Yang kosong Itu Yang disebut Namanya Kesadaran Tuhan Kalau Kita Sudah Muncul Kesadaran Tuhan Pada Diri Itu Cara Penyampaian Tahu Kita Sesadar Sadarnya Allah Cuma Yang ada Dia Cuma Satu-satunya Inilah Dia Yang Satu-satunya Itu Itu Yang disebut Namanya Kesadaran Tuhan Pada Saat Itu Kita Sudah Berkekalan Dengan Allah Itu Bukti Berkekalan Dengan Allah Insya Allah Terjaganya Akal Terjaganya Pikiran Terjaganya Mata Lisan Telinga Hidung Tangan Dan Kaki Kalau Sudah terjaga Maka Yang Zahir Adalah Pada Diri Kita Sifat Sabarnya Sabar Itu Nampak Pada Batang Tubuh Ini Zahir Ikhlasnya Ikhlas Itu Nampak Pada Hati Zahir Tawakalnya Penyeran Dirinya Kepada Allah Nampak Pada Ruh Itu Jadi Semuanya Itu Kelihatan Pada Diri Kita Disitulah Orang Yang Sudah Muncul Kesadaran Tuhan Dia Memiliki Akhlak Akhlak Seperti Akhlak Nyatanya Perbuatan Allah Berakhlak Kamu Berbuat Kamu Seperti Akhlak Dan Perbuatan Allah Jadi Akhlak Dan Perbuatan Allah Itu Adalah Rahman Dan Rahim Pengasih Penyayang Kita Juga Begitu Kalau Tidak Nyata Sifat Kasih Sayang Allah Pada Kita Maka Tidak Pernah Ada Muncul Sifat Kasih Sayang Pada Diri Kita Muncul Sifat Kasih Sayang Pada Diri Kita Itulah Nyatanya Sifat Kasih Sayang Allah Yang Ada Pada Diri Kita Kalau Tidak Ada Sifat Pengampun Dan Pemaaf Allah Nyata Pada Kita Maka Tak Ada Sifat Pemaam Kita Ini Yang Mesti Dipahami Jadi Akal Kita Hati Kita Jiwa Kita Selalu Terjaga Jadi Kita Hidup Ini Hanya Membaca Cerita Dan Sadiwaranya Allah Itu Kita Membacanya Turun Dan Bagaimana Cara Membaca Cerita Dan Sadiwar Allah Ketika Allah Titipkan Kepada Kita Kebaikan Kemuliaan Kesenangan Baca Baca Hati Bahwa Allah Sedang Memperlihatkan Sifat Kemurahan Dan Kasih Sayangnya Kepada Diri Kita Allah Sedang Memperlihatkan Sifat Jamalnya Kepada Kita Ketika Allah Memperlihatkan Sifat Jamalnya Kepada Kita Sifat Kasih Sayangnya Kepada Kita Kemurahannya Kepada Kita Maka Disitulah Kita Wajib Mensyukurinya Wajib Kita Mensyukurinya Karena Itu Adalah Nikmat Yang Datangnya Daripada Allah Makanya Allah Bilang La Insya Kantum La Azidhan Nakum Siapa Yang Bersyukur Mampu Dia Memandang Sifat Kemurahan Kasih Sayang Aku Pada Dirinya La Azidhan Nakum Aku Akan Tambah Nikmat Nikmat Itu Pada Dirinya Diberikan Allah Kepada Kita Itu Pemahaman Pemahaman Sehingga Bertambah Kebaikan Kita Bertambah Kedekatan Kita Dengan Allah Bertambah Mahabah Kita Dengan Allah Sampai Ilang Dan Liburnya Wujud Dan Sifat Kita Kedalam Wujud Dan Sifat Allah Patu Sudah Bersama Allah Tapi Pada Saat Allah Perlihatkan Kepada Diri Kita Musibah Musibah Ujian Yang Bertubi Tubi Sampai Sampai Tak Makan Kita Buatnya Penyampan Lelek Menengok Bini Menengok Anak Bangi Tilik Kedalam Hati Bahwa Allah Sedang Memperlihatkan Sifat Kebesarannya Kepada Kita Allah Sedang Memperlihatkan Sifat Kekuasanya Kepada Kita Allah Sedang Memperlihatkan Sifat Jalal Kepada Kita Ketika Allah Memperlihatkan Sifat Jalal Kebesar Kepada Diri Kita Disitulah Kita Sabar Menyikapinya Kalau Kita Sabar Menyikapinya Maka Di balik Kebesaran Allah Maka Disitulah Letaknya Allah Akan Mengangkat Deraja Kita Dan Mengampunkan Dosa 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 Kita Inilah Cerita Tuhan Itu Jadi Cerita Tuhan Itu Kayak Puzzle Sebenarnya Maksud Ustaz Begini Untuk Mempertanjang Pandangan Hati Makanya Kita Tak Boleh Berputus Asa Kecewa Dengan Masa Dan Peristiwa Kadang Kala Ini Bahasa Ustaz Kadang Kalah Bapak Ibu Allah Bungkus Surga Itu Namanya Dengan Musibah Ujian Cobaan Yang Bertubi Tubi Tidak Lepas Lepas Ya Abis Suami Bermasalah Muncul Pula Menantu Bermasalah Lagi Tiba Pula Anak Lagi Bertubi Tubi Tapi Ketika Kita Mampu Menyikapi Ujian Yang Bertubi Tubi Tadi Itu Dengan Jalan Sabar Ikhlas Kepada Allah Karena Itu Ada Cerita Dan Senewara Allah Yang Maha Baik Bisa Kita Membuka Bungkusnya Ujian Yang Musibah Tadi Ketika Kita Buka Bungkus Ujian Dengan Sabar Ikhlas Dan Tawaka Karena Terpandang Allah Rupanya Di balik Bungkusan Tadi Surga Rupanya Dalam Ada Juga Allah Bungkus Neraka Itu Dengan Kemuliaan Kemuliaan Sukses Dan Jaya Ketika Allah Berikan Kita Kemuliaan Kesukses Dan Kejayaan Lupa Kita Memandang Allah Di Situ Tak Panik Kita Bersyukur Kepada Allah Sehingga Hidup Kita Menjadi Orang Yang SPK Sampilik Karyang Apa Sampilik Karyang Kedekut Pilit Pilih 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 Ketika Kita Lupa Bersyukur Kepada Allah Pada Saat Dibukakan Bungkus Kemuliaan Tadi Kesuksesan Tadi Rupanya Di dalam Bungkus Kemuliaan Kesuksesan Dan Kejayaan Rupanya Neraka Dalamnya Inilah Cerita Tuhan Itu Inilah Maksudnya Allah Sesuatu Yang kamu Anggap Benci Kamu Anggap Tak Suka Tak Nyaman Tak Cocok Tak Logis Tak Sesuai Dengan Keinginan Kebutuhan Padahal Itu Lebih Baik Bagi Dirimu Kata Allah Sesuatu Sesuatu Yang baik Dalam Pandanganmu Dalam Pikiranmu Mensetmu Tujuanmu Niat Keinginan Kamu Padahal Menurut Aku Itu Jelek Bagi Dirimu Musibah Bagi Dirimu Kenapa Kata Allah Wallahu Yaklamu Waantum Latak Lamun Aku Nima Tahu Kamu Jangan Sok Lebih Pula Lagi Itu Tuhan Jadi Patu Ajalah Kemudian Kepada Aku Jadi Kalau Kita Patu Kepada Allah Tak Sampai hati Pula Allah Membuat Kita Banyak Allah Senyum Bapak Ibu Karena Allah Pengen Dia Dirayu Dan Digoda Karena Allah Pencumburu Sangat Bapak Ibu Jadi Kalau Pencumburu Sangat Cemburu Dengan Kita Supaya Tidak Cemburu Tunjukkan Bukti Cinta Kita Kepada Allah Supaya Allah Tidak Cemburu Dengan Kita Buktinya Tunjukkan Bukti Kita Cinta Kepada Allah Itu Nyata Pada Suami Nyata Pada Istri Nyata Pada Anak Nyata Pada Menantu Nyata Pada Sahabat Semuanya Itu Itu Buktinya Cinta Pada Suami Sama Kamu Cinta Dengan Aku Cinta Cinta Pada Anak Mudah Sama Kamu Cinta Kepada Aku Cinta Pada Menantu Mudah Sama Kamu Cinta Kepada Aku Cinta Kepada Siapapun Sama Cinta Kepada Aku Kenapa Karena Suami Isri Anak Cucu Menantu Sahabat Itulah Tajali Tajali Aku Maka Kenalilah Penyamaran Aku Kenalilah Tajali Dan Tahwil Aku Dalam Segala Bentuk Dan Rupa Aku Cuma Yang Tidak Ada Yang Wujud Tidak Ada Yang Nyata Tidak Ada Alam Tidak Ada Sesuatu Yang Wujud Dan Yang Nyata Pada Alam Dan Sesuatu Hanya Allah Allah Yang Nyata Pada Alam Allah Yang Nyata Pada Sesuatu Alam Sesuatu Itulah Nyatanya Tuhan Itu Itu Mesti Dipandang Mulai Dari Yang Besar Sampai Kepada Yang Kecil Mulai Kepada Yang Kasar Sampai Kepada Yang Halus Mulai Daripada Yang Zohir Sampai Kepada Yang Batin Aku Juga Aku Yang Awal Aku Yang Akhir Aku Yang Zohir Aku Yang Batin Awal Akhir Di Tengah Tengah Aku Zohir Dan Batin Di Tengah Tengah Aku Di Samping Aku Aku Semuanya Aku Sudah Meliputi Itu Semuanya Allah Rabi Wal Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullahi Wa Yafi Al-Fatih Al-Fatih